Aku jalan dari Singkawang menuju Pontianak sekitar jam 9 pagi. Ngomongin tentang Pontianak, salah satu ciri khasnya itu Tugu Katulistiwa. Buat yang belum tau Tugu Katulistiwa itu apa, kalian nonton video yang tepat. Kalau secara geografis, letak kota Pontianak itu ada di lintasan garis Katulistiwa. Jadi Tugu ini sebagai penanda titik 0 derajat garis Katulistiwa. Makanya kota Pontianak juga dijuluki sebagai kota Ekuator. Tugu ini dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Waktu tahun 1928, Tugu ini tuh dibangun dengan bentuk sederhana, hanya berupa tonggak dengan tanda panah di atasnya. Tau nggak, pembangunan ini dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda untuk nentuin garis Ekuatornya. Uniknya, setiap tanggal 21-23 Maret dan 3 September jadi hari kulminasi matahari di tempat ini. Hah? Kulminasi? Maksudnya ini lho, matahari ada tepat di atas garis Katulistiwa. Ketika itu terjadi, maka benda-benda tegak yang ada di sekitar tubuh Katulistiwa nggak berbayang. Maksudnya nggak punya bayangan. Sayangnya aku kesini bukan di tanggal-tanggal itu. Padahal aku mau banget kan ngeliat aku nggak punya bayangan. Kita mulai kuliner Pontianak dengan salah satu makanan khas Kalimantan Barat. Biasanya orang-orang yang main kesini pasti menyempatkan diri untuk cobain makanan ini. Kalian udah bisa tebak nggak makanan apa yang aku maksud? Iya, pengkang. Pengkang punya cita rasa yang unik dengan bentuknya yang khas. Aku beli tiga potong. Saat makan. Mari kita coba pengkang. Bahan dasarnya itu kan emang ketan ya. Dimasaknya pakai santan. Terus dipakein daun pisang. Dibentuk segitiga. Wangi-wangi khas lemper. Dia kasih ini sih sebenarnya. Kayak petis ya sambalnya ya. Tapi aku mau pake ini dulu. Aku mau begini dulu. Nah dia itu isinya ebi kering. Kalau biasa kan kalau lemper ayam ya. Dan... Oh Miss Kowri. Yummy. Tadi udah jadi sih sebenarnya. Tinggal dibakar lagi gitu. Jadi sedikit agak keras. Coba kita coba pake ini ya. Ini katanya juga favoritnya orang-orang Pontianak. Pengkang itu paling nikmat dimakan bareng sate. Sate bibi wasiah ada tiga pilihan. Ayam, sapi, dan kambing. Karena aku bingung mau pilih yang mana. Akhirnya aku pesan yang campur. Sate ayam dan sate sapi. Ini aku suka nih. Cocolan ini enak sekali. Tapi kenapa bawang merah, bawang putih itu selalu enak coba. Yummy. Sapinya kenyal, kenyal. Dan manis. Ini aku suka cabai rawitnya. Pedas banget. Kan ada cabai rawit yang udah enggak terlalu pedas ya. Ini masih segar sih cabainya. Nyari sesuatu yang mental ya? Enggak ada kok. Dimana itu? Enggak ada. Itu hanya perasaan lu doang. Lu bisa lu kayak gitu-gitu nih? Ada nih. Persih baju. Tapi lu ketawa. Kalo Cindy Crawford disini ya? Tapi harusnya disini ya. Ya. Keterusan nih. Tuh disini. Ini dagingnya montok dan besar. Hari ini Pontianak sepi sekali. Atau mungkin disini kalo weekend emang leha-leha dirumah kali ya? Menikmati liburannya ya? Aku makan yang sapi. Mau. Kita cari dessert ya. Deket sini cuma 4 menit. Ada minuman cendol khas Pontianak. Esa gu gunting. Isinya ada kecang merah, cincau, bongkog, gula aren, dan santan. Saat makan. Ini kalo diliat kayak gini kayak cendol ya? Manis banget pasti. Enggak. Makanya jangan salah diliat gue dong. Oke kita coba yang hijau dulu ya. Ini bersuperyami. Aku suka cuncaunya. Chilhuntiau itu sagu gunting. Nah sagu gunting itu yang putih ini nih. Biasanya kalo sagu itu kan makanannya Papua atau Maluku gitu ya. Tapi di Kalimantan Barat juga jadi makanannya mereka. Ntar nih enak kalo agak dingin soalnya. Mudadak hujan nih. Ada ketan hitam tapi aku... Ada ketan hitam tapi aku gak pake ketan hitam. Mumpung di area sini aku memutuskan untuk mampir ke restoran mitiau legendarisnya Pontianak. Jalan kaki cuma 7 menit dari Esa gu gunting. Disini mereka punya beberapa pilihan mitiau. Goreng, rebus, siram, yam, todar, bahkan mitiau goreng tanpa daging. Tapi kalo kalian gak suka mitiau, mereka juga ada nasi goreng, bihun goreng, dan sok daging sapi. Mari kita coba mitiau yang rasanya gurih ini. Dan aku pesan es jeruk manis. Saat makan. Kayaknya sih kalo diliat dari teksturnya basah juga ya. Ini pake sapi. Disini halal. Ini dia udah dari tahun 68. Tahun 68 tuh aku masih ngueng-ngueng di sisi ya. Curuh tahun 68 lagi belajar membaca. Sampai tahun ini juga belajar membaca. Kenapa, kenapa, kenapa? Di Pontianak, selain terkenal sama kue teonya, mereka juga terkenal sama bakmi kepiting. Nanti abis ini aku mau cari bakmi kepiting ya. Sebelum semakin sore, kayaknya aku mau check-in ke hotel dulu deh. Sekalian istirahat bentar. Seperti biasa, aku udah pesan kamar ini jauh-jauh hari sebelum berangkat ke Pontianak. Sebenernya aku dapet free breakfast. Tapi lagi-lagi, biasanya aku jarang gunain itu. Let's go. Kita naik ke lantai 7. Kita di kamar. 7.01 Tumen-tumenan nih. Lift, trade. Taraaa! Silahkan masuk. Begitu masuk, ini bisa taruh. Oh, tapi aku nggak dikasih baju tidur. Sebelah sini langsung ada toilet sebelah kiri. Begitu masuk, showernya di sebelah kanan. Ada wastafel juga di sebelahnya. Secara keseluruhan sih, ukuran kamar mandinya pas ya untuk aku. Keluar toilet. Di sini, meja buat bikin teh, kopi. Mini fridge-nya di sini, di atas. Tempat tidur curut di sini. Sama bocan. Aku bisa ngedit di sini nih. Nanti. Atau aku ngeditnya di sini. Kayaknya aku mau di sini aja deh. Hari ini nggak ada ranjang dua soalnya. Jadi king. Eh, serancang apa ini? Iya, makanya gue tidur di sini. Nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa gaya-gaya gue. Mana sih? Ini apa nih? Ini lantai berapa nih? Ini bisa ngecil di sini. Kita kan lantai 7 ya. 7, 6, 5. Lantai 5. Bocan, ayo. Kamu harus naik di sini. Kita ngoeeng, ngoeeng. My check, one, two, my name is curut. Lantai 5 asik sih buat ngecil. Ada wastafel dan kaca. Banyak juga kursi untuk nongkrong-nongkrong. Dan yang paling seru, bisa lihat dan menikmati senja di sini. Kita makan malam deket hotel ya. Jalan kaki 22 menit. Tapi kalau naik mobil cuma 8 menit. Kira-kira kalian mau pake yang mana? Seperti yang aku bilang tadi siang, aku mau cari bakmi kepiting. Tapi maaf ya, yang ini non halal. Ini kuahnya tetap pake kuah babi. Tapi lautnya yang agak beda. Ada daging kepiting, bakso ikan. Makan aku mau coba kuahnya dulu ya. Wagi, nolos. Ini kalau sekilas, diliat kayak mie kering aja ya. Ini aku aduk dulu ya. Ini aku mau coba kuah-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Yummy. John. Hmm. Aku suka bulat-bulat. Yummy. Tadinya kan aku mau cari dessert untuk penutup Eh ternyata udah tutup dong Ya udahlah ya Akhirnya aku menutup hari ini Malam ini dengan bubur padas Ini kocak banget ya Tamu harap lapar Aku pesan satu mangkok bubur padas Dan ada tambahan bakso juga Dan ini dikasih kacang tanah dan teri Ini makanan khasnya Pontianak Dari suku Melayu Sambas Kenapa namanya bubur padas Ini bukan berarti rasanya pedas ya Bukan Tapi padas itu artinya sayuran dan rempah Jadi ini isinya sayur-sayuran Aduh padas eh panas Lidah aku kebakarkan Ini isinya apa ya Ada toge, ada daun bawang, ada seledri Ada apa lagi ya ini ya Tapi pas digigit dan ditelen gitu ya Berasa banget emang rempahnya Tadi itu ada tetelan, ada tulang, ada apa lagi gitu Terus aku pilih yang baso Ini unik banget ya Aku gak pernah makan yang kayak gini sih Tapi untungnya cocok di lidah aku sih Walaupun tadi pas dilihat Agak ragu ya aku ya Tapi kalau kalian gak suka sayuran Mungkin gak cocok sih Seperti biasa ya Ada sambelnya ya kan Kita coba dulu deh cocok atau enggak ya Ubi kali ya ini ubi 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 Pokoknya besok Sebelum berkegiatan Kita harus ke es nona dulu ya Kalau saja besok tutup Awas ya Aku tidak jadi makan es Kata iya aku harus makan bubur Biar sehat-sehat cepat gede Biar sehat-sehat cepat gede Tidak 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 Tidak